Menteri SDM Ignatius Jonan mengusulkan alokasi subsidi listrik naik 7 triliun rupiah. Permintaan ini diajukan Jonan dalam Komisi 7 DPR RI. Jonan menjelaskan anggaran subsidi harus naik karena ada penundaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan 450 V. Dari total 23 juta pelanggan 450 V, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, ada 3,7 juta pelanggan yang dinilai mampu dan tidak layak disubsidi. Namun pemerintah belum mencabutnya, total tambahan subsidi yang timbul akibat penundaan ini sebesar 3,58 triliun rupiah. Jonan mengungkapkan ada 2,4 juta pelanggan 900 V yang layak disubsidi, tapi tidak masuk dalam data TNP2K. Data TNP2K hanya menyebut 4,1 juta dari 22,8 juta pelanggan 900 V yang layak disubsidi.